Berkreasi Mari ciptakan pemuda masa depan Yang semakin mengerti digital literasi Internet kita bersih Kuatlah generasi Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam damai sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Ijinkan saya untuk mengajak teman-teman semua Kita kembali mengukuhkan rasa cinta tanah air kita Dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya Di tempat teman-teman masing-masing Mari Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Terima kasih. Akan secara aktif mematikan mikrofon ketika para pembicara akan menyampaikan materinya. Ini tentu saja dalam rangka menjaga ketertibaan. Setiap pertanyaan dapat dimasukkan ke dalam kolom chat ya teman-teman. Nah harapannya di kolom chat ini sebaiknya digunakan hanya untuk bertanya atau menjawab atau komentar hal-hal yang strategis terkait dengan tema yang sedang kita diskusikan siang ini. Mohon perkenanan juga untuk tidak menekan tombol screen sharing atau annotation karena biasanya nanti para pembicara akan menyampaikan materi belal beliau sehingga teman-teman yang lain akan lebih mudah menikmatinya. Juga mohon tidak membagikan kode Zoom meeting kepada orang lain. Hal ini tentu saja dengan harapan menjaga keamanan data pribadi kita. Di akhir acara akan dibagikan link survei dan juga daftar hadir. Teman-teman mohon jangan lupa untuk mengisi dengan lengkap terkait dengan daftar hadir dan link survei itu agar teman-teman nanti dapat memperoleh tanda cinta dari panitia berupa e-sertifikat. Nah, selain teman-teman yang ada di Zoom, acara ini juga dapat disaksikan melalui YouTube Cyberkreasi. Jadi silakan bagi yang mungkin merasa saluran sinyalnya ganjil-genap gitu ya, kadang ada-kadang enggak, silakan juga menikmati di YouTube-nya Cyberkreasi. Jadi jangan lupa tapi untuk segera subscribe. Kenapa? Karena sudah banyak diskusi-diskusi yang annyar dan menyenangkan yang sudah dilakukan oleh Cyberkreasi sepanjang tahun ini. Nah, teman-teman bisa menikmati juga melalui tayangan YouTube yang ada. Jadi tolong jangan lupa untuk subscribe. Oke, izinkan saya untuk memulai diskusi kita dengan membacakan pantun singkat. Jenuh di rumah akibat pandemi corona. Tak disangka menjadi kecanduan pelihara cupang. Selamat datang para peserta webinar. Semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ini warga net dunia dihebohkan dengan kasus peretasan akun Instagram Jenny Blackpink. Netizen beraksi seakan-akan fasih bicara soal keamanan di ruang-ruang digital. Namun apakah sedemikian pahamnya warga net tentang keamanan digital tersebut? Faktanya di negara produsen teknologi digital nomor satu dunia, yaitu Amerika Serikat, studi menunjukkan bahwa 72 persen orang Amerika itu percaya bahwa akun mereka itu aman hanya dengan menggunakan username, satu username dan password. padahal datanya dalam setiap dua detik ada saja korban dari aksi penipuan identitas. Dan ternyata username yang kita miliki dan password yang kita miliki tidak cukup untuk menjaga akun kita. Lima tahun lalu, Ribol dalam pendahuluan di bukunya yang bertajuk Digital Citizenship menyampaikan pertanyaan retoris tentang kenapa sih kita harus peduli dengan digital society? Hari ini pertanyaan tersebut bukan lagi pertanyaan retoris. Pandemik telah mendorong semua orang mengambil jarak dan menjadikan dunia digital sebagai dunia baru yang dinilai ramah dan bebas dari virus corona. Tapi apakah dunia digital senyaman serta aman bagi penghuninya? Nah, untuk mengupas tuntas tentang isu digital society yang terkait dengan digital governance serta digital safety kita sudah bersama dengan para pembicara yang kompeten. Ya, itu yang pertama ialah sosok yang telah memiliki kurang lebih 20 tahun pengalaman memimpin bisnis di industri telekomunikasi. Beliau juga aktif di organisasi nasional dan internasional yang berkaitan dengan tata kelola dan pemanfaatan internet. Dalam perannya beliau di pemerintahan, beliau berfokus untuk melakukan digital transformation pada tiga bidang yaitu masyarakat, bisnis, dan pemerintahan melalui program pengembangan aplikasi informatika yang ujungnya apa yang teman-teman rasakan sekarang teman-teman mampu, bebas, berselancar dengan menyenangkan di, termasuk diantaranya digital economy national, tidak ada lain, tidak ada bukan, beliau adalah Dirjen Aptika Komunfo, Pak Samuel Abreja. Kepada Pak Sam, kami persilahkan Pak. Terima kasih Devi, lama tidak bersuah, kita bersuahnya lewat screen, screen to screen. Siapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini meja saya kok berantakan sekali ya, kelihatan lagi. Mudah-mudahan tidak mengganggu para peserta, meja saya lagi berantakan, besar ada meeting. Pertama-tama saya ingin menyapa Ibu Ketua kami, Ibu Mutia Hafib, laku Ketua Komisi 1 DPR RI, para narasumber, ada teman saya, ada sahabat saya, Karania, ada juga Mbak Dea. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Sabil Kresi dan DPR RI yang telah mengumpulkan kita siang ini untuk berdiskusi mengenai salah satu topik penting yang tengah derasnya arus informasi di era digital, yaitu keamanan digital. Sebagaimana yang kita sudah ketahui, rentasan dan penyalahgunaan data pribadi kian marah akhir-akhir ini. Isu keamanan digital semakin sering digaumkan. Namun, upaya tersebut harus diringin dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, akan pentingnya menjaga data pribadi, data jensinya menjaga keamanan digital, dimulai dari diri sendiri. Oleh karena itu, izinankan saya, selaku salah satu narasumber di sini, ingin berbagi tentang urgensi keamanan digital, peran dalam transformasi digital, serta strategi pemerintah dalam menjamin keamanan digital. Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian, keamanan digital merupakan satu konsep, mungkin ada presentasi saya bisa ditampilkan. Oke, keamanan digital merupakan suatu konsep yang menggambarkan adanya upaya menjaga keamanan di ruang digital dari berbagai risiko dan bentuk-bentuk serangan cyber. Bentuk upaya menjaga keamanan ruang digital dapat berupa kebijakan, pedoban teknis, keamanan digital, sehingga intervensi teknologi di mana setiap stakeholder, pengguna dan penyedia layanan di ruang digital harus melakukan upaya penjagaan keamanan ruang digital tersebut. Objek yang dilindungi dari keamanan digital merupakan data yang bersifat sensitif, baik itu informatif, sensitif terkait suatu organisasi atau data-data pribadi pengguna yang terkait dengan berbagi bidang, seperti data pekeuangan, data kesehatan, dan data-data yang lainnya. Oleh karena itu, keamanan digital tidak hanya berbicara mengenai satu jenis platform digital, seperti sosial media, namun juga semua jenis layanan digital. Baik itu layanan keuangan digital, layanan kesehatan digital, layanan ke pendidikan digital, atau layanan-layanan yang memberikan layanan terhadap kegiatan kita sehari-hari. Intinya, setiap kegiatan kita di ruang digital selalu kita dimintakan untuk memberi data. Data pribadi, atau setiap kali kita melakukan transaksi kasih, pasti kita membukulkan yang namanya password kita atau PIN kita. Nah, untuk itu, baik penyelenggaraan maupun masyarakat juga sama-sama menjaga kerahsian ini. Data yang bersifat sensitif perlu dirindungi, karena data berperan penting dalam banyak aktivitas di ruang digital, sehingga keberadaannya berdiri ekonomis tinggi. Hal tersebut pula yang menyebabkan adanya kenaikan jumlah kasus penyalahgunaan data, karena data pribadi yang dikelola dan dianalisis dapat digunakan dalam penyesusuan strategi yang berpotensi pada keuntungan ekonomi. Bapak-Ibu sekalian, dalam peta jalan transformasi digital yang telah disusun oleh Kementerian 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 Bupiah, terdapat tiga pilar utama. Jadi dalam proses transformasi digital, kita punya tiga pilar yang harus kita fokuskan, yaitu bagaimana men-transformasikan pemerintahan, masyarakat, dan juga ekonominya. atau kegiatan usahanya, atau bisnisnya. Nah ini yang kita rancang bangunkan framework-nya untuk bisa diikuti. Ini kita lihat, balik lagi tadi yang tadi, maaf. Nah ini kita lihat bahwa kalau kita bicara transformasi digital, hal yang paling esensi adalah infrastruktur digital. Inilah yang menyambungkan kita, menyambungkan antara ruang fisik dengan ruang digital, adanya infrastruktur. Infrastruktur ini adalah membuat ruangannya. Dan yang menyambungkannya adalah aplikasi-aplikasi yang sudah banyak kita gunakan. Dengan adanya aplikasi-aplikasi inilah aktivitas masyarakat bisa banyak dilakukan di ruang digital. Untuk kesemuanya ini perlu sebuah regulasi yang benar-benar bisa memayuni, menjamin bahwa bertransaksi, berkegiatan di ruang digital akan menimbulkan rasa aman, dapat menimbulkan rasa aman. Atau kita menjadi aman dalam beraktivitas di ruang digital. Untuk itu, kalau kita sudah ada regulasinya, ada kebijakannya, regulasi ini adalah ibaratnya kita melihat rambu-rambu lalu lintas di jalanan. Nah sebagaimana di jalanan, ada rambu-rambunya, harus ada pengendalinya. Ini memastikan semua orang patuh terhadap rambu-rambu yang ada. Itulah regulasi. Nah setelah kita memiliki regulasi dan mengendali, yang terpenting dalam transformasi digital adalah menyiapkan sumber daya manusia digital. Ini kita membutuhkan banyak sekali, sumber daya manusia digital. Dalam 15 tahun ini, kita membutuhkan 9 juta tenaga ahli digital. Artinya setiap tahun kita perlu 600 ribu lulusan baru yang siap kerja. Jadi bukan hanya lulusan, tapi yang siap kerja. Karena industrinya sudah menunggu atau membutuhkan SDM-SDM digital ini. Nah kita melakukan, ada program kami di dalam peningkatan SDM ini, kita punya program yang namanya Digital Talent. Ini untuk membantu atau menjadi sebuah program katalisator lah, untuk menggerakkan. Karena pemerintah sendiri, khususnya Kominfo, hanya baru bisa menyediakan 60 ribu. Itu baru 10 persennya. Di sinilah kita perlu meng-guide yang namanya ekosistem. Jadi para pemain digital pun juga punya, harus punya kepentingan yang sama untuk mengembangkan SDM digital ini. Nah kalau kita sudah memiliki SDM yang handal, pastinya kita perlu mendapat akses terhadap teknologi penunjangnya. Cuma kalau kita sudah memiliki SDM yang handal, tapi teknologi penunjangnya seperti cloud computing, IoT, AI, robotik, driverless car, itu ini yang kita perlu. Jadi supaya SDM-SDM kita juga bisa mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Nah kalau kita ingin menjadi pemain di digital, ini kita perlu melakukan yang namanya riset dan inovasi. Dari SDM yang membunuhi teknologi yang kita bisa kuasai, dan dengan melakukan riset dan inovasi kita bisa kembangkan, insya Allah Indonesia 5 atau 10 tahun ke depan, menjadi pemain yang perlu diperhatikan atau diperhitungkan. Karena kita punya potensi itu. Nah inilah building blocks yang kita butuhkan untuk apa? untuk menuju Indonesia menjadi digital nation. Yang tadi, yang kita transformasikan pemerintah, masyarakat, dan ekonominya. Selanjutnya teman-teman sekalian, dapak-ibu sekalian, kalau kita bicara tentang urgency-nya, kita lihat bahwa tadi sudah disampaikan oleh Devi terkait banyaknya, maraknya bocoran data atau akun-akun kita di-hack. Nah kalau aku melihat itu karena memang kita kurang rapi menyimpan password. Itu karena mudah ditebak. Atau kita beri perilaku yang tidak higienis. Jadi kalau kita sekarang tidak menghadapi COVID itu, kita harus berhigienis. Memasuki ruang digital itu juga harus berperilaku higienis. Handphone ini sudah harus dianggap sebagai bagian daripada tubuh kita. Ini bukan lagi tools. Inilah yang menyambungkan kita dengan ruang digital. Dimana ruang digital dan ruang fisik itu menjadi satu kesatuan realita yang baru. Reku manusia itu bukan saja ruang fisik, tapi juga ruang digital. Nah dalam keamanan digital selain jadi subjek dan hak yang haknya dilindungi, pengguna juga harus aktif memiliki dan menerapkan literasi digital untuk melindungi dirinya dari serangan cyber atau risiko dalam platform digital. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas literasi digital masyarakat bersifat krusial. Karena sebagaimanapun juga teknologi dan segala risikonya tetap membutuhkan sentuhan intelektual dari penggunanya. Kemenko Minfo telah menyediakan tiga stimulus pelatihan, kemampuan digital yang mencakup kemampuan literasi digital dasar. Ini yang dilakukan oleh teman-teman cyberkrasi sebagai penyelenggara acara hari ini yang bersama dengan DPR. Ini yang kita punya gerakan cyberkrasi. Saat ini cyberkrasi itu sudah bergabung 108 organisasi yang punya misi yang sama ingin meliterasi Indonesia, supaya Indonesia segera melek dari melek digital. Dan kita juga bisa menggunakan ruang digital ini menjadi sesuatu yang produktif. Selain daripada cyberkrasi, kita juga ada scholarship yang kita berikan, tadi saya sampaikan ada 60 ribu per tahun. Kita memberikan scholarship kepada teman-teman yang ingin meningkatkan skill digitalnya. Ini ada namanya digital talent, scholarship. Selain dari itu juga ada advance. Kalau advance ini kita mengirim ke luar negeri. Ada beberapa negara partner kita seperti India, China, Amerika, dan beberapa negara Eropa. Nah namun tahun ini karena pandemik kita sementara menghentikan karena negara tempat menerima mahasiswa ini memang sedang menutup pelajar atau menutup mahasiswa baru dari luar. Nah itu tadi untuk peningkatan kapasitas SDM-nya. Nah tadi rewisinya juga perlu diperbaikin. Kami juga saat ini sedang bersama-sama dengan DPR khususnya Komisi 1 membahas RUU Perlindungan Data Pribadi. Mengapa RUU ini sangat penting? Karena tadi setiap kita masuk ruang digital kita harus memberikan data pribadi kita. Nah karena kita diharuskan memberikan data pribadi kita, siapapun yang mengendalikan data pribadi kita harus patuh dengan peraturan yang ada di Indonesia dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Ini yang sedang kita bahas. Namun saat ini pun kami sudah memiliki undang-undang namanya Undang-Undang ITE. Mungkin banyak orang belum tahu isi dalamnya. Saya rasa ini waktunya. Karena memang Undang ITE banyak yang dikenalnya hanya pasal 27 padahal banyak sekali pasal-pasal yang lain yang sangat penting kita ketahui. Karena di situ memberikan perlindungan dan juga memberikan perdoman buat kita. Nah turunan dari Undang-Undang ITE itu adalah PP71. Sebelumnya adalah PP82 yang sudah di-revisi tahun 2019. Dan apa namanya sekarang menjadi PP71 tahun 2019. Nah sekarang baru saja hari ini baru lolos dari atau baru didaftarkan di Berita Negara Peraturan Menteri terkait penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Ini juga perdoman-perdoman bagi para-para pemain digital untuk pahami. Banyak sekali ketentuan yang harus di-adjust. Dan ada kewajiban para pemain itu mendaftarkan. Baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan di situ juga lebih jelas lagi bagaimana melakukan pelindungan data pribadi sambil kita menunggu Undang-Undang yang lebih komprehensif. Tapi di situ sudah ada prinsip-prinsip dasarnya yang perlu ditahati. Nah yang terakhir adalah terkait dengan kemitraan. Ini saatnya jamannya pemerintah itu tidak bisa kerja sendirian. Kita itu sudah harus... Apa ya? Pemerintah itu selain menjadi... Julu kan pemerintah perannya itu sebagai administrator, regulator. Nah sekarang ini sudah harus menjadi fasilitator dan juga bisa menjadi eselerator, penggerak supaya percepatan tadi. Jadi memang tugas dasar pemerintah itu cuma pertamanya administrator dan regulator. Ini harus perlu ditingkatkan dan ini kami sedang meningkatkan. Jadi kita juga bekerja sama. Di antara pemerintah pun kita bersinergi. Dengan swasta pun kita bersinergi. Seperti tadi, memegarkan saya berkasi itu 108 itu bukan semuanya pemerintah. Tapi ada dari perguruan tinggi, ada dari tech company, ada juga NGO. Itu karena yang namanya kemitraan itu adalah keniscayaan yang harus kita lakukan. Karena tidak bisa lagi kita sendirian. Nah ini yang kita harapkan. Khususnya terkait keamanan digital, kami bersinergi dengan BSSN sebagai institusi yang menangani terkait keamanan informasi di Indonesia. Itu kira-kira yang sudah slide-slide terakhir. Satu lagi slide-slide. Silahkan. Nah ini yang perlu peran masyarakat dan sektor private dalam menjaga keamanan digital. Jadi mawanya masyarakat sudah mulai bisa meminis password-nya. Password jangan sampai mudah dikenali. Jangan pakai nama pasangannya, tanggal akhir pasangannya itu mudah ditebak. Jadi kadang-kadang hacker itu tidak canggih-canggih amat. Karena dia memahami kelemahan kita. Kita hanya membuat password yang mudah kita ingat. Orang lain juga ingat. Kalau kita ingat, gampang kita ingat, orang lain juga ingat. Artinya apa? Gampang sekali kita, akun-akun kita direttas. Nah ini juga, apa namanya, kalau kita sebagai penyelenggara, kita harus perhatikan untuk menjaga, apa namanya, atau mem-backup data-data pribadi atau meng-inklipsi data-data pribadi. Kalau kita punya software juga supaya tidak rentan atau tidak vulnerable, itu selalu melakukan update. berkala, tiap kali ada update, kita update. Karena itu adalah, update itu kadang-kadang juga selain memperbaiki fitur-fiturnya, juga memperbaiki lubang-lubang yang mungkin bisa dimasuki oleh para hacker. Nah itu mereka selalu melakukan, apa namanya, inovasi dan melihat kebocoran-bocoran apa saja yang bisa hacker dimasuki. Terkait dengan konten juga perlu kita bentuk, kita perlu meningkatkan literasi kita. Jadi partisipasi masyarakat menjaga ruang digital kita sebagai, ruang digital itu sama saja kayak lingkungan kita lah. Kita kan ingin lingkungan kita juga bersih kan. Kita nggak mau kan ada orang membuang sampah di lingkungan kita. Nah sama juga, ini kita, kita harus berpartisipasi menjaga agar ruang digital kita tidak kotor oleh konten-konten yang bentuknya sampah, tanda kutip, ini yang perlu kita. Nah itu bisa juga partisipasi masyarakat melaporkan. untuk yang penyelenggara itu ya tadi tingkatkan SOP-nya, kapasitas SDM-nya juga ditingkatkan, dilakukan apa namanya, training terus. Karena mungkin ya kita sudah punya SOP yang bagus, punya sistem yang bagus, tapi SDM-nya tidak memahami terkait tentang perlindungan data pribadi. Ini bisa juga merusak nama baik perusahaan. Karena semua yang ada dalam perusahaan itu harus paham benar tentang perlindungan data pribadi dan menjaga keamanan. Karena kebocoran bisa masuk dari mana saja. Dan juga perlu membuat satu mekanisme atau simulasi apabila ada terjadi serangan bagaimana. Nah diharapkan semua penyelenggara sudah mengadopsi isu 27.001. Ini terkait dengan standar keamanan. Itu kira-kira lagi yang setambahin lagi 21.001 adalah bagaimana kita menjaga juga data pribadi kita. Jadi pemerintah akan hadir dengan undang-undangnya. Kami mewajibkan penyelesaian setiap platform untuk menjaga kerajaan data-data kita dan menggunakan sesuai dengan peruntukannya. Namun masyarakat yang memiliki hak, wajib juga memperhatikan atau menjaga memperhatikan, menjaga yang namanya data-data pribadinya. Jangan sampai sudah ada aturannya, sistemnya sudah dibangun, masyarakatnya mengumbar dengan memposting yang namanya data-data pribadinya dengan luasa atau dengan semurono di ruang digital. Saya pernah menemukan satu, bukan satu, banyak sekali. Alhamdulillah telah lahir anak kami, namanya ABCD. Terus nama yang memposting apa? Kakaknya diposting, terus nama anaknya itu distabilo. Terus itu kan sudah ada nomor kakak, nomor NIK. Itu kan sama saja kita memberikan data kita dengan percuma. Dan itu kalau ada orang yang punya niatan jahat, mudah sekali dia mengambilnya. Dan kita bisa menjadi korban. Itu kira-kira yang saya ingin sampaikan. Semoga acara ini bisa membantu kita memperluas kewawasan kita terkait keamanan data pribadi atau keamanan informasi di ruang digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sam. Terima kasih sekali atas penjelasan yang sangat menggugah dan juga komprehensif. Ijinkan saya untuk melanjutkan ke pembicaraan berikutnya, Pak Sam. Silahkan. Pembicaraan kedua kita ialah wakil rakyat kita, Ketua Komisi 1 DPR RI. Beliau adalah seorang politisi muda perempuan dengan sederet penghargaan dan juga latar belakang akademik yang kuat. Kalau tidak, bukan Mbak Mutia Hafiz. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya, suara saya jelas, Mbak Depi. Alhamdulillah sempurna, Mbak. Ini langsung paparan atau bagaimana? Silahkan, Mbak. Langsung menyampaikan pemikiran dan gagasannya baik berupa paparan atau mau langsung secara verbal. Oke, baik. Tadi saya sampaikan salam dulu kepada Pak Samuel Tangerapan, Pak Semi yang sudah menyampaikan paparannya, mewakili atau dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini acara yang sangat baik, jadi saya apresiasi Kemkominfo yang hari ini bekerjasama dengan DPR RI, kemudian saya berkreasi, juga untuk mengadakan literasi digital begitu ya, tentang pentingnya digital safety atau keamaran kita dalam melakukan aktivitas di dunia digital. Jadi, mungkin langsung kepada paparan kami, mungkin dibantu slide-nya. Kita tadi berbicara mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Semi bahwa kita saat ini memang sudah melakukan, apa namanya ya, masuk ke dalam tahapan panjang dengan pemerintah, Komisi 1 DPR dengan pemerintah, untuk membahas atau melahirkan sebuah undang-undang yang kita namakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tentu untuk mengatur juga bagaimana digital safety bisa diatur dalam sebuah produk perundangan. Sebelumnya memang ada Undang-Undang ITE atau Informasi Transaksi Elektronik, namun demikian tentu dalam rangka membuat aturan yang lebih komprehensif dan lebih dapat mengamankan privasi dari para pengguna internet di Indonesia, maka kita sedang merumuskan Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Saya ingin sampaikan dulu bahwa kita saat ini perkembangan TIK-nya, Alhamdulillah luar biasa cepat. Mungkin di halaman berikutnya kita akan lihat bahwa pada tahun, Alhamdulillah cepat, tapi di saat yang bersamaan ada tantangannya, yaitu pada tahun 2020 lebih dari 100 juta data pribadi diperjualbelikan, disinyalir diperjualbelikan, kemudian kemajuan teknologi informasi membuat batas privasi semakin tipis mengingat data pribadi jadi mudah tersebar. Data pribadi tentu tidak hanya nama kita, alama kita, tapi juga hal-hal yang kita suka, hal-hal yang kita tidak suka, siapa teman-teman kita, kalau belanja, senangnya belanja apa, dan lain-lain itu menjadi lebih mudah di era keterbukaan seperti ini untuk melakukan profiling terhadap para pengguna internet. Financial technology, pengembangan smart city, e-commerce, e-government, itu yang telah mendorong pengumpulan data pribadi dalam skala yang besar. Jadi sebetulnya kalau data pribadi 1-2 orang, seperti misalnya data pribadi saya, data pribadi Pak Semi atau Mbak Devi, kemudian saya sekalian tadi lupa menyapa ngarah sumber lainnya, ada Pak Karania, Darmasa Putra, Presidir Ovo, ketemu lagi Pak Karania ya, kemarin ikut di acara. Halo Mbak. Harus ketemu lagi. Salam, kemudian ada Mbak Dea Tungga Esti, pengamat hukum yang juga nanti akan melengkapi diskusi ini. Nah, jadi kembali ke pemaparan kami tadi, kita kalaman berikutnya ya, bahwa kalau data pribadi seseorang saja tidak apa-apa, tapi kalau, bukan tidak apa-apa, itu juga nggak boleh, tapi dampaknya mungkin kepada pribadi-pribadi itu sendiri, tapi ketika datanya diambil secara kolektif, maka dia tidak hanya bisa melakukan profiling terhadap satu-dua individu, tapi bahkan terhadap satu kelompok, satu kota, satu provinsi, bahkan satu negara. Karena itu kita concern dengan perlindungan data pribadi, karena tidak hanya kemudian memberikan perlindungan terhadap individu-individu yang ada di negara ini, tapi juga terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional. Oke, kita ke halaman berikutnya melihat, ya ini investasi infrastruktur, ya, sorry, maaf, tadi saya belum jelaskan. Kembali ke halaman berikutnya, eh, halaman sebelumnya, informasi infrastruktur digital di tanah air saat ini sekitar 1,3% dari total PDB, angka tersebut masih di bawah negara-negara Asia atau negara lainnya, ini kita lihat ada Thailand, Malaysia, Singapura, tetangga-tetangga kita semua, yang telah melakukan investasi lebih banyak. Tapi, kalau kita lihat dari pernyataan pemerintah, baik itu oleh Presiden maupun Momenko Perekonomian, Pak Erlangga Hartanto, yang mengatakan bahwa Indonesia akan serius melakukan digital transformation, sehingga, apa namanya, investasi di bidang infrastruktur digital terus juga kita kembangkan. Oke, ke halaman berikutnya, sekarang untuk melihat urgensi RUDPDP, karena kita akan dorong terus perkembangan di bidang teknologi informasi, baik itu infrastruktur maupun juga ekosistem digitalnya, maka pelindungan atas data pribadi menjadi sangat penting, dan saat ini sebetulnya sudah ada, tapi dia tersebar di 32 undang-undang secara sektoral, kemudian ada juga dipermen tentang pelindungan data pribadi tahun 2016, kemudian juga kita pahami bahwa undang-undang PDP memiliki urgensi sejalan era digital dan ancaman kejahatan siber. Jadi, tetap perlu, karena saat ini undang-undangnya itu skeptet, atau bukan undang-undang, peraturan-peraturannya itu tersebar gitu, di berbagai produk hukum. Halaman berikutnya menjelaskan bahwa kita memberikan kewenangan pada individu sejauh mana badan pemerintah dan perusahaan menjaga data pribadi individu, kita mengatur itu di dalam RUDPDP, kemudian juga RUDPDP mengatur tentang kewenangan individu, ini semua saya sebut mengatur karena belum final ya, poin-poin yang ada di PDP. Kewenangan individu mengawasi bagaimana data pribadi dikelola oleh institusi, kemudian mengatur data kontroler, pengendali data dan data prosesor sejauh mana kewenangan mereka dalam memproses data-data individu. Kehalaman berikutnya, kita lihat personal data protection, siapa yang memiliki akses terhadap data, bentuk persetujuan seperti apa yang ideal, bagaimana data kemudian disimpan, bagaimana data diamankan, apakah data dapat dipertukarkan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, berapa lama data disimpan, tadi sudah kami sampaikan, disimpan datanya ada di mana, apakah harus di dalam negeri, ataukah boleh di luar negeri, kemudian ketika data dimusnahkan, apa saja yang dimusnahkan, dan lain-lain. Ini yang menjadi penting dalam pembahasan undang-undang PDP di antaranya, tentu di antara hal-hal lainnya yang kita bahas, ini yang kurang lebih menjadi perdebatan, ataupun diskursus, dan diteliti lebih lanjut dalam kita membahas mengenai undang-undang pelindungan data pribadi. Karena tentu kalau kita lihat era, setiap zaman mungkin punya perbedaan kebutuhan dan perbedaan persepsi atau penilaian terhadap data pribadi. Kalau kita lihat, teman-teman milenial cenderung untuk kemudian lebih terbuka terhadap data pribadinya, lebih mudah memberikan konsen misalnya, dibandingkan pengguna-pengguna lama, seperti saya, yang mencoba untuk berhati-hati betul dalam menggunakan data pribadi. Oke, kita ke halaman berikutnya. Untuk melihat perkembangannya, saat ini kita masih bahas, dan ini cukup terbuka, nanti silakan. Kalau memang dalam pembahasan panja, biasanya masih tertutup, tapi nanti kita akan lakukan rapat-rapat terbuka juga. Untuk diketahui bahwa RU Perlindungan Data Pribadi adalah inisiatif dari pemerintah, dan di lingkup DPR RI, RU PDP sudah dalam proses pembahasan sebagaimana tadi saya sampaikan, dan kita mungkin memang setengahnya juga belum, karena tadi banyak sekali yang dibahas. Berapa ya Pak Semi, nanti mungkin dalam banyak jawab kita dalami, tapi saya kemarin dilaporkan, kalau 25 persen, 30 persen mungkin sudah mendekati di angka itu. Meskipun belum sampai, progresnya belum sampai 50 persen dari pembahasan materi-materi yang ada dalam daftar inventaris masalah. Oke, ini ada linknya teman-teman untuk melihat rekam jejak RU PDP, tadi ada link di www.dpr.go.id garis miring undang-undang, garis UU, garis miring detail, garis miring ID, garis miring 353 ya. Kalau yang ingin mengetahui, lebih lanjut, pembahasannya sampai di mana, bisa klik di situ. Oke, kita akan lihat definisi data pribadi ini juga masih selalu dalam membuat undang-undang itu definisi menjadi hal yang penting untuk disepakati antara pemerintah dan DPR. Data pribadi itu untuk sementara ya, merupakan data yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, kedudukan dalam keluarga, kemudian entitas yang dilindungi dalam mekanisme pelindungan data pribadi adalah orang per orang, natural person bukan badan hukum, kemudian seseorang yang dapat diidentifikasi adalah seorang yang dapat dikenali secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan nomor tanda pengenal atau berdasarkan satu atau lebih faktor spesifik dari identifikasi fisik, psikologi, mental, budaya, atau sosial. Memang agak rumit di dalam definisinya. Karena mana yang ranah pribadi dengan mana yang ranah publik itu menjadi lebih cair batasannya. di era kemajuan teknologi informasi dan keterbukaan seperti ini. Ini contoh ragam penyalahgunaan data di sejumlah bidang. Di halaman berikutnya kita lihat banyak juga di e-commerce. karena memang pertukaran data termasuk pertukaran data keuangan yang dilakukan selama melakukan pembelian itu juga menjadi penting. Kemudian apakah masing-masing transaksi vendor misalnya sudah comply terhadap standar minimum dari perlindungan data konsumennya, itu juga karena memang peraturannya juga belum ajak di Indonesia saat ini. Banyak yang belum comply. Kemudian di telekomunikasi termasuk juga karena data-data kita juga dimiliki oleh teman-teman yang berada di sektor telekomunikasi. Ini bukan menuduh, tapi ini potensi-potensi kebocoran. Kita belum tahu persisnya di mana, tapi potensi kebocoran juga di telekomunikasi juga cukup besar karena kita juga memberikan data-data kita kepada mereka yang melakukan jasa-jasa di bidang telekomunikasi. Kemudian di layanan publik, kita juga diminta untuk memberikan data sejauh mana digital safety sudah diterapkan oleh pelayan-pelayan publik kita, baik itu di tingkatan camat, di tingkatan pemerintahan kota, pemerintahan provinsi, maupun pemerintah pusat, sejauh mana mereka menjaga data-data kita juga ini harus dijaga, karena jika tidak dapat terjadi penyalahgunaan data pribadi. Kemudian di media sosial sudah jelas, ketika kita memberikan konsen, ada data-data kita di situ, di situ juga ada potensi, dan lainnya. Luas sekali, karena memang dunia maya saat ini sudah seperti menjaga keamanan di dunia maya, sudah seperti menjaga keamanan di dunia nyata. Karena hampir semua sektor dalam kehidupan kita yang nyata, terutama sejak pandemi COVID-19, kita rasakan banyak yang kemudian juga sudah dapat dilakukan di dunia maya. Sehingga baik itu kebaikan, maupun juga kejahatan, sama saja jangan dunia nyata. Kita lihat penyalahgunaan data pribadi. Ini contoh-contoh kasus. Yang pertama, misalnya 230 ribu data pasien COVID-19 di Indonesia bocor dan dicual, ini saya mengambil beberapa dari media masa. Misalnya ini yang ditampilkan oleh, apa ini? Medianya, sorry. Media masa ini. Kemudian yang kedua dari, misalnya media masa lainnya, bisnis.com. Yang pertama dari CNN, AFP dan CNN, sorry. Yang kedua dari bisnis.com, kemudian ada juga dari CNN, yang mengatakan penelusuran 91 juta data bocor, Tokopedia, kemudian penyalahgunaan data pribadi, paling banyak oleh fintech ilegal, dibisnis.com, dan lain-lain. Ini sesuatu yang harusnya membuat kita worry, atau khawatir. Yang membuat kita khawatir, satu lagi adalah bahwa anak-anak mudanya nggak khawatir dengan berita-berita seperti ini, dan tetap melakukan aktivitas sesuai yang mereka lakukan seperti bisnis as usual. Padahal kita tahu bahwa banyak sekali penyalahgunaan data pribadi yang terjadi. Saya ingin sampaikan tadi, dan sebelum saya tutup nanti dengan menyatakan perang-perang Komisi 1, adalah bahwa yang kami coba lakukan di Komisi 1 dan juga di Pemerintahan saat ini tentu adalah kewajiban bahwa kita harus membuat peraturan yang melindungi keamanan pribadi dari masyarakat. Namun di saat yang bersamaan, aturan itu tidak bisa menghapuskan kejahatan-kejahatan. Dia bisa meminimalisir, tapi dia tidak bisa menghapuskan kejahatan-kejahatan kalau kitanya tidak menjaga diri dengan baik ketika kita ada di dunia maya. Seperti halnya aturan-aturan sudah ada mengenai misalnya pencurian, penjambretan, dan lain-lain. Tapi kalau rumah kita tidak kita jaga dengan baik, maka orang yang tetap akan masuk, meskipun begitu banyak produk hukum yang melindungi bahwa orang tersebut harus di, itu adalah kejahatan dan akan ada sanksi hukum yang sangat tegas. Tapi kalau kita tidak menjaga diri sendiri, apalagi ini namanya data pribadi, jadi sesuatu yang sangat pribadi, yang harus kita juga jaga secara baik dari diri kita sendiri, maka undang-undang apapun, produk hukum apapun, tidak akan efektif untuk menjaga pelindungan data pribadi kalau tidak dibarengi dengan kesadaran atau literasi mengenai itu. Baik, kita ke halaman terakhir untuk menyampaikan bahwa Komisi I saat ini dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dari isu penyalahgunaan data pribadi, kita sedang mengawal RUU PDP, mudah-mudahan cepat selesai, kemudian juga kita menekankan pentingnya peran strategis mengendali data, baik sebagai data kontroler, ataupun data prosesor, maka dari itu setiap badan lembaga yang melakukan pemrosesan data pribadi dan mengendalikan data pribadi perlu memastikan hal-hal sebagaimana berikut, ada manajemen tata kelola data yang baik, ada manajemen teknologi yang memadai, kemudian terjadinya atau tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, kejelasan penyelenggaran perjanjian dengan pihak ketiga yang tidak saling merugikan, dan juga tidak merugikan konsumen terutama, dan yang terakhir tentu kami mendorong adanya, di halaman berikutnya kami juga mendorong, tadi saya sudah sampaikan sedikit, yang paling utama adalah literasi digital kepada masyarakat, bahwa di dunia maya itu bisa juga terjadi pelanggaran-pelanggaran, penyalahgunaan, dan juga kejahatan, dan untuk itu masing-masing pengguna internet ketika masuk, dia harus juga melakukan penjagaan terhadap data pribadi yang dimilikinya dengan baik, dengan selektif, menggunakan datanya di berbagai media, dan dokumen digital. Terakhir, mungkin slide-nya bisa kita angkat sambil saya ingin, oh ya, ini ada terakhir, data is becoming the new oil to anyone over the globe, tadi saya sampaikan, data kalau satu mungkin masih merupakan data dari satu-dua orang saja, tapi ketika dikolek, diproses, dianalisa, dia menjadi sebuah data yang amat mahal. Nah, teman-teman, mungkin itu kepada para milenial, kalau kami lahir tidak terbiasa dengan teknologi informasi, sehingga setiap mau memasukkan sesuatu di internet, itu memang ada kecenderungan untuk kemudian lebih hati-hati. Nah, tapi teman-teman yang lahir sudah memegang atau sudah melihat HP, ataupun komputer, itu memang cenderung lebih permisif, sehingga mungkin kami juga sekaligus menutup ingin mengingatkan bahwa perlindungan data pribadi amat sangat penting, dan juga dimulai dari kita sendiri sebagai pengguna internet juga. Terima kasih, saya kembalikan, Bila Taufik Wanidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, thank you so much Mbak Mutia, ini kami rakyat ini senang betul, kalau rakyatnya seperti Mbak Mutia, aktif, cerdas, dan selalu terdepan untuk berjihad, memperjuangkan keselamatan dan keamanan kita. Thank you so much Mbak Mutia. Ijinkan saya untuk melanjutkan ke pembicara kita berikutnya, yang juga tidak kalah hebatnya, pembicara ketiga kita ialah seorang tokoh media, baik di media mainstream maupun media digital, yang sekarang telah menjadi tokoh dunia fintech Indonesia, karena beliau saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur dari perusahaan fintech ternama nasional OVO, Mas Karania Dharma Saputra. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Devi. Yang terhormat Pak Semi, Pangerapan, Pak Dirjen, kemudian Ibu Mutia, Ketua Komisi 1 DPR RI, lalu rekan panelist dari praktisi hukum ya, Ibu Dea, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas undangan terhadap kami dari OVO, dari Bareksa. kami juga ada paparan sedikit, Mbak Monerator, nanti mungkin mohon bisa ditampilkan. Mungkin bisa fullscreen saja, Iwan. Oke. Jadi, pada intinya, kalau buat kami bergerut di dunia praktisi, di dunia fintech, saya ingin memaparkan bahwa data itu memang sebagaimana halnya apapun di dunia ini, itu memang selalu memiliki dua sisi, dari satu mata uang. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Nah, ini yang nanti ingin saya paparkan ke peserta webinar ini, bagaimana kita bisa mencari titik balance gitu ya, yang ideal gitu. Bagaimana memitigasi dan memanage resikonya, tetapi di sisi lain juga, bagaimana dengan adanya kemampuan teknologi untuk collecting dan processing data, itu sebetulnya juga menjadi sebuah kekuatan dan aset bagi perekonomian nasional kita ke depan. Mungkin berikutnya, sebagai contoh, saya kira juga, bahkan kalau kita lihat pisau gitu ya, saya kira pisau juga, tentu dia bisa digunakan untuk mengiris makanan, mengiris buah, tetapi dia juga bisa dipakai untuk berbuat kejahatan. Nah, kurang lebih dari apa yang ingin saya paparkan, kurang lebih itulah yang juga sebetulnya sekarang kita lihat di data management atau data governance di Indonesia. Yang pertama adalah, ini ada sebuah landscape yang saya kira penting untuk kita pahami bersama gitu ya, bahwa memang di Indonesia ini, inklusi keuangan dan literasi keuangan itu masih menjadi tantangan. Jadi kita lihat di sini bahwa dari sisi inklusi keuangan, meskipun sebetulnya sekarang sudah ada kenaikan ya, kalau nggak salah ke level 76%, dan itu pun masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara tetangga, tetapi sebetulnya kalau kita lihat lebih jauh lagi dari literasi keuangannya, itu sebetulnya di bawah itu. Nah, jadi ini fenomen yang unik gitu. Dari sisi utilisasi, sebetulnya penggunaan teknologi keuangan itu sudah 76%, tetapi kalau nggak salah literasi keuangan itu masih di level sekitar 40-an persen. Artinya apa? Artinya masih ada banyak masyarakat kita yang tidak punya cukup literasi, tetapi sebetulnya sudah menjadi teknologi adopter. Nah, disinilah sebetulnya makanya saya kira peranan dari Pak Dirjen, Aptika, Bu Mutia di DPR untuk bagaimana melakukan kita terus meningkatkan perlindungan data pribadi menjadi sangat penting karena memang ada segmen masyarakat kita yang rentan gitu, yang tidak cukup literat, tidak cukup punya literasi, tetapi sudah menjadi teknologi adopter. dan sudah memanfaatkan berbagai layanan teknologi keuangan. Sementara di sisi lain, kita melihat bahwa, ini saya bicara di area uang elektronik ya, kita melihat bahwa, Halo? Silahkan Mas, aman suaranya, sempurna, tidak ada masalah Mas. Oh, oke. Tadi ada eko, sorry. Sementara di sisi lain, kalau kita lihat, terjadi, kalau kita lihat hanya di area uang elektronik, terjadi peningkatan uang elektronik yang sangat signifikan gitu ya. Jadi ini data dari Bank Indonesia, kita melihat bahwa terjadi pertumbuhan uang elektronik yang hampir mencapai 500 persen di periode 2016 sampai 2019, uang elektronik ini terdiri dari dua kategori, uang elektronik yang di-generate oleh perbankan, lalu kemudian ada uang elektronik yang di-generate oleh perusahaan fintech company, seperti OVO, Link Aja, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik, ternyata dari pertumbuhan hampir 500 persen hanya dalam waktu empat tahun itu, ternyata 78 persennya itu dikontribusikan oleh perusahaan-perusahaan yang native fintech company, seperti OVO, Link Aja, Dana, dan lain sebagainya. Nah, ini juga, sekali lagi, di satu sisi ini sebetulnya menunjukkan potensi yang sangat luar biasa, yang saya termasuk orang yang yakin bahwa pada suatu saat yang tidak terlalu lama, kita akan bisa melihat Indonesia seperti China dalam hal kemajuan dan landscape digital, ekonomi maupun financial technology landscape-nya. Nah, hal lain juga yang ingin saya share, data ini kemudian juga menunjukkan akan terjadi akselerasi berikutnya di era new normal. Jadi, kita melihat bahwa terjadi lonjakan yang sangat signifikan di era pandemi ini. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita kembali ke slide saya di awal, bahwa kita masih punya masalah dengan inklusi keuangan, tetapi kemudian, dan literasi keuangan juga masih cukup rendah, tetapi di sisi lain, dunia fintech, dunia digital economy, berkembang dengan sangat pesatnya. Nah, di situlah saya kira bagaimana kita menemukan the right balance antara bahwa ini di satu sisi potensi yang sangat positif, nanti akan saya eksplorasi lebih jauh, bagaimana kita bisa bisa melihat bahwa granular data yang sekarang tersedia dan bisa diproses oleh teknologi, itu bisa sebetulnya menjadi daya dorong yang sangat baik buat perekonomian kita, buat berbagai economic development tools kita. Tapi di sisi lain, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Semi dan Ibu Mutia, itu juga memunculkan adanya resiko-resiko baru. Nah, ini tadi sudah dipaparkan oleh Pak Semi, Ibu Mutia, saya kira apa, saya cepat saja. Pada intinya memang muncul berbagai kerentanan yang mengakibatkan bahwa perlindungan data pribadi menjadi sangat penting dan menjadi sangat urgent. Kemudian yang kedua, selain adanya berbagai kerentanan yang kerentanan mungkin lebih dari sisi user, dari sisi customer atau consumer, tetapi juga sebetulnya terjadi resiko yang datang dari eksternal yang sifatnya biasanya berupa berbagai varian dari serangan cyber. Nah, karena itu, ini tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Semi, karena itu kami di perusahaan teknologi sebetulnya sangat berkepentingan. Setiap kali sebetulnya kami mendengar ataupun juga melihat apakah di luar negeri atau di dalam negeri bahwa terjadi pembobolan data, itu kami terus terang deg-degan luar biasa. Karena terus terang data breach itu buat kami bukannya sama sekali bukan hal yang positif. Data breach buat kami itu adalah sebuah persoalan yang sangat luar biasa besar. Dan kami selalu melihat bahwa data breach atau data hacking kemudian security breach itu kami terus terang juga melihat bahwa kami-kami ini sebetulnya korban. Dan itulah yang karena dengan latar belakang seperti itulah, saya kira semua perusahaan teknologi itu memiliki kepentingan yang sama dengan pemerintah, dengan regulator, dengan DPR, bagaimana perlindungan data dan enforcement ini yang saya kira ingin saya tekankan bahwa negara kita kelihatannya harus sesegera mungkin meng-enforce secara keras, secara tegas terhadap berbagai pelaku pembobolan data yang saya kira ini bukan lagi fenomena baru. Saya ingin share sedikit sebuah insight. Terus terang, ada sebuah daerah, saya tidak menyebut apa nama daerahnya, daerah ini sebetulnya lucu atau unik. Dia memiliki sebuah bisnis model yang unik. Jadi daerah ini cukup terpencil, tetapi kalau kita datang ke daerah itu, itu serem sekali, dijaga preman. Nah, bisnis model yang dikembangkan oleh daerah ini itu adalah data hacking, data stealing, data piracy. Dan bisnis modelnya adalah mereka melakukan pembobolan data perbankan, pembobolan data perusahaan teknologi, pencurian data dari telekomunikasi, dan ini terus terang bukan fenomennya yang baru terjadi kemarin sore. Kalau teman-teman bicara dengan teman-teman yang diperbankan, di lembaga keuangan, ini sebetulnya fenomen yang sudah menaun. inilah saya kira menjadi sangat penting agar aparat kita segera bergerak, dan seingat saya, saya belum pernah melihat bahwa ada pembobol data yang sampai masuk penjara. Nah, saya kira ini sekarang di mana pertumbuhan digital ekonomi kita bergerak dengan sangat cepat, saya kira sudah saatnya law enforcement di bidang pencurian data, kemudian hacking, yang membahayakan masyarakat, membahayakan data konsumen, itu saya kira harus segera ditindak tegas sebagaimana halnya yang kita lihat di negara-negara lain. Saya kira ini tadi sudah dipaparkan secara detail oleh Pak Dirjayan, saya tidak perlu ulangi lagi. Mungkin saya ingin ke dua slide terakhir saya. Nah, tadi kita sudah mendengar dari Pak Dirjayan, dari Ibu Ketua Komisi Satu, bahwa benar bahwa data pribadi itu menjadi sangat penting dan ini bisa menjadi antripoin bagi berbagai penyalahgunaan yang bisa memiliki impact yang sangat besar bagi masyarakat. tetapi yang juga ingin saya sampaikan adalah bahwa data ini itu ternyata juga sebetulnya memiliki kekuatan-kekuatan positif. Nah, salah satu contohnya adalah yang kebetulan OVO bersama dengan beberapa perusahaan teknologi kemarin berkotong-royong untuk membangun the first digital platform untuk penyaluran bansos di pemerintah, yaitu prakerja. Nah, kita melihat selama ini di luar segala kritik di luar segala kritik, di luar segala kelemahannya saya kira sebagian kritiknya valid, sebagian tidak valid. Tetapi saya kira platform ini sebetulnya untuk pertama kalinya Indonesia saya kebetulan juga dulu sama ini saya juniornya Ibu Mutia saya juga dulu lama di media kami di media itu setiap kali ada penyaluran bansos itu angle-nya sudah pasti selalu sama bahwa pasti ada terjadi salah sasaran karena apa salah sasaran terjadi karena memang Indonesia masih memiliki persoalan besar dalam hal database kependudukan not to mention bahwa kita punya database yang solid untuk misalnya data mereka warga yang membutuhkan yang bisa membuat penyaluran bansos menjadi sangat baik disalurkan secara targeted nah sekarang dengan adanya platform prakerja saya kira platform prakerja itu sekarang mengadres ada dua masalah mendasar yang selama ini tidak pernah bisa diselesaikan oleh berbagai skema penyaluran bansos yang dilakukan secara manual pertama platform prakerja mengatasi apa yang kita kenal dengan middleman isu ada mas ada isu orang perantara dan ini juga kaitannya dengan data kenapa ada isu orang perantara karena itu tadi kalau secara manual maka katakanlah si Badu yang seharusnya bisa mendaftar untuk mengikuti platform prakerja ini dan mendapatkan dana insentif dari pemerintah kemudian dia tidak bisa mendaftar karena menurut disunat daftarnya oleh Pak Lurah karena Pak Lurah mungkin memasukkan kerabatnya memasukkan kenalannya dan lain sebagainya kemudian katakanlah pada saat Badu ini sudah terdaftar kita sering mendengar bahwa Badu ini yang harusnya di dalam kasus prakerja dia berhak mendapatkan 600 ribu kali 4 bulan itu mungkin pada prakteknya dia hanya mendapatkan 400 ribu 500 ribu karena lagi-lagi dananya disunat oleh Pak Lurah oleh Pak Kades dan lain sebagainya tetapi dengan adanya platform berbasis teknologi seperti prakerja Badu ini secara langsung bisa langsung mendaftar ke platform prakerja tanpa ada perantara siapapun tanpa ada middleman siapapun dan kemudian platform prakerja ini nah inilah kekuatan keduanya kemudian bisa memiliki data Badu ini lalu Badu ini di validasi dan kalau memang ternyata oh Badu ini memang betul merupakan peserta atau warga yang eligible untuk mendapatkan bantuan dari prakerja kemudian dananya disalurkan langsung ke Badu tanpa perantara nah sekarang prakerja ini terakhir ini dibatasi ya karena yang daftar kalau nggak salah hampir 20 juta orang tetapi ini dibatasi hanya untuk 5,6 juta orang nah bisa dibayangkan sekarang Indonesia memiliki database mungkin sekitar 5-6 juta orang yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan penyaluran ataupun berbagai program-program pemerintah lainnya gitu nah kekuatan data itu juga yang sebetulnya apa namanya membuat bahwa sebetulnya platform ataupun inisiatif-inisiatif digital di bidang pemerintah di bidang pembangunan di bidang upaya untuk melatasi kemiskinan sebetulnya bisa terus kita leverage ke depan dan terakhir yang ingin saya share di OVO itu ternyata tentu kita tidak bisa 100% itu kan hanya Tuhan yang maha kuasa yang bisa 100% data menunjukkan bahwa tingkat sukses penyaluran di OVO itu hampir 99,9% jadi errornya itu kecil sekali nah ini yang saya kira sekali lagi pemanfaatan teknologi digital dengan data management yang tadi yang sudah saya sampaikan itu sebetulnya bisa membawa dampak yang sangat positif untuk platform prakerja dan mudah-mudahan platformnya bisa dikembangkan untuk keperluan program-program pembangunan lainnya lalu kemudian yang terakhir ini slide saya yang terakhir ini juga kaitannya dengan data saya kira ini salah satunya yang didorong oleh Pak Semi Pak Semi ada 6 kementerian termasuk BI dan OJK katanya sebentar lagi akan keluar keputusan Presiden untuk mendorong sebuah program nasional yaitu elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah nah sekali lagi ini juga merupakan sebuah inisiatif berbasiskan data yang saya kira sekarang masih sangat ini ya ini baru masih at the very early stage kita melihat bahwa saya membayangkan kalau data ini bisa kita bisa kita manfaatkan dengan sangat baik gitu saya kira itu akan bisa secara signifikan meningkatkan pendapatan pajak dan non-pajak untuk negara kita nah kita tahu bahwa banyak sekali kebocoran-kebocoran yang terjadi di transaksi pemerintahan karena berlangsung secara manual nah saya kira begitu elektronifikasi transaksi ini dilakukan secara semakin lama semakin masif gitu dan semakin menjangkau berbagai daerah mudah-mudahan nanti OVO sudah bisa ikut mendukung karena kami diberi mandat oleh Bank Indonesia untuk mendukung program ini di kuartal satu tahun depan OVO sekarang sedang mempersiapkan diri kami sedang melakukan development mudah-mudahan di kuartal satu tahun depan kami sudah bisa ikut membantu transaksi pemerintahan daerah di seratus pemerintahan kabupaten dan kota nah saya kira bisa dibayangkan kalau ini bisa berlangsung dengan baik gitu ya menjangkau seluruh kabupaten dan kota saya kira data processing yang dimiliki oleh pemerintah dan insight yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan pajak dan non-pajak saya kira akan sangat positif buat negara kita mungkin dari saya kira-kira demikian Mbak Moderator mudah-mudahan ada manfaatnya nanti sekiranya ada pertanyaan silahkan saya juga disini ditemani ada Kresna Kresna adalah VP dari security OVO nanti kalau ada pertanyaan yang susah-susah nanti akan ada Kresna yang jawab terima kasih baik terima kasih mas ini saya salah satu pengguna setia OVO juga nih luar biasa atas kemudahan yang diberikan oleh OVO nanti mungkin kita akan gali lebih dalam bersama peserta lainnya izinkan saya untuk melanjutkan ke pembicara kita berikutnya pembicara kita yang keempat yalah seorang praktisi hukum yang sekarang seorang partner di Tungga Ramli Partners yang memiliki spesialis sebagai litigator untuk kasus-kasus hukum bisnis nah beliau adalah Mbak Doktor Dea Tungga SD kepada Mbak Dea kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang hai Mbak Devi halo Mbak semoga bisa jelas ya suara saya connectionnya stable sangat stabil bagus sekali Mbak oke sebelumnya terima kasih atas presentasi yang diberikan oleh Pak Semi Pak Dirjen kita Ibu Umutia Hafid Wakil Rakyat kita dan Pak Karania dari OVO mungkin saya sedikit melengkapi lagi Mbak pertanyaan yang ditujukan kepada saya bagaimana sih kemudian tips and tricknya kalau mau bertransaksi secara digital dan kemudian apa yang harus diambil ketika transaksi digital itu tidak sesuai harapan kita sebagai konsumen mungkin saya langsung aja Mbak Devi yang akan share screenshot nanti dari kami Mbak baik baik kita mulai saja ya bahwa memang secara volume semenjak terjadinya PSBB data Bank Indonesia menunjukkan sejak Juli 2020 terjadi peningkatan transaksi digital banking senilai 38,81% nah ini barangkali yang tidak bisa pergi nge-mall gitu ya jadi bisa bertransaksi semua beli-belinya harus lewat online nah sebenarnya apa sih tips and tricknya kalau kita ini bertransaksi digital gitu ya next slide-nya mungkin yang pertama perlu diingat-ingat jangan menggunakan wifi publik sebisa mungkin kita pakai wifi yang di rumah yang private menggunakan password atau kita memakai jaringan dari telepon seluruh nah gunakan kemudian situs-situs yang digembok nah kalau kita tidak ada aplikasinya gitu ya kita mau bertransaksi online mau belanja cek di sebelah kanan itu kalau WW-nya di sebelah kanan ada tanda gemboknya apa tidak ketika dia ada tanda gemboknya diharapkan dia akan menjadi lebih aman atau memang kita download aplikasinya biasanya dengan aplikasi-aplikasi tertentu terutama juga yang berating tinggi nah itu juga akan lebih aman next-nya adalah mengaktifkan notifikasi email atau SMS dari WhatsApp atau SMS ataupun email gitu ya sehingga nanti kalau terjadi apa namanya transaksi kita membeli sesuatu atau kemudian recordnya transaksi kita sudah dikirim atau belum itu nanti akan kita dapat notifikasinya sehingga kalau misalnya sampai kita di-hack orang kemudian kok tiba-tiba kita dapat notifikasi ya ada pemeriksaan tertentu tetapi ternyata kita tidak membutuhkan transaksi tersebut gitu kan jadi kita aware dan tahu dan notifikasi tersebut gitu ya kita bisa makanan langkah-langkah bagaimana menemankan akun kita tersebut gitu ya next-nya di slide ketiga seperti tadi yang disampaikan pembicara-pembicara sebelumnya saya mau ingetin untuk baiknya memang diganti sebulan sekali atau dua bulan sekali nah saya mau kasih tips barangkali begini kita memilih passwordnya blackpink misalnya apabila di bulan penuhari gitu akan angka satu belakangnya kalau dia Februari blackpink tapi angka dua belakangnya dan selanjutnya tapi password saya bukan blackpink ya jadi kalau ada yang mau nge-hack nanti pakai mbak devy saya mau oke karena di saya ekonnya ke ya oke mungkin kalau mbak ingin tidak menampilkan wajah agar menghemat ininya volume internetnya juga bisa mbak biar suaranya bisa lebih jelas oh baik oke aku coba jadi mohon maaf sebenarnya ini aku sudah dikatakan oke gak apa-apa mbak biasanya ya ini adalah kita mengganti kita ganti perangkat nih saya disayangkan memang kenapa aparatur telepon itu suka mendaur uleh yang kita pakai nah jadi hati-hati apabila terjadi kemudian nantinya apabila punya data mbanking itu tidak kemudian bisa langsung digunakan oleh orang lain satu hal lagi apabila kita bertransaksi di aplikasi tertentu atau di website tertentu melakukan pembelian kadang-kadang suka ada tuh pihak-pihak tertentu yang mencoba menghack dengan mengirimkan link-link tertentu harus diwaspadai untuk tidak kemudian di klik dan kita kadang-kadang bisa terdrive untuk kemudian drop out dan dia bisa ganti passwordnya dari akun aplikasi kita berikut adalah beberapa masalah dalam bertransaksi secara digital yang pertama barangkali biaya tambahan nah mungkin setiap kali kita selesai bertransaksi dicek lagi kita ketika melihat barangnya tertarik wah ini harganya oke ya gitu ya cukup murah dan menarik gitu ya tapi kemudian ketika kita cek kok tiba-tiba totalnya menjadi mahal nah barangkali di dalam transaksi tersebut bisa dilihat ada biaya asuransi yang barangkali bisa di klik kita tidak perlu melakukan pembayaran terhadap asuransi tersebut kan tergantung barangnya tidak semua barang mungkin perlu di asuransikan untuk nilai-nilai tertentu barangkali tidak perlu gitu ya kemudian biaya pengemasan kadang-kadang ini juga yang menjadi satu trap biaya pengemasan menjadi mahal nilainya tes tes reset oke masih oke mbak aman mbak oke nextnya adalah mutu produk mutu produk ini kan kita tidak memegang langsung barangnya jadi bagaimana baiknya nah barangkali mungkin dilihat dari jumlah transaksinya apakah barang tersebut ditransaksikan atau dibeli banyak orang secara pembayaran digital nah perhatikan internet jaringannya kadang-kadang kurang baik sehingga kita terputus saat melakukan transaksi dan salah satu hal yang penting juga saya sarankan untuk menghindari menggunakan credit card gunakan saja suatu aplikasi dana tertentu seperti e-wallet gitu ya yang dananya sudah tersedia di situ sehingga tidak besar-besar katakan pun sampai terjadi suatu hack atau suatu percobaan kejahatan gitu nilai yang diambil memang sudah kita alokasikan tidak terlalu besar di dalam e-wallet tersebut salah satu hal penting lagi adalah aspek keamanan yaitu identifikasi reputasi toko penjual barangkali bisa dilihat ratingnya ada berapa bintang si penjual tersebut ketika ratingnya semakin baik reviewnya pun baik barangkali akan menjadi lebih tenang buat kita bertransaksi karena si penjual tersebut mempunyai reputasi yang baik salah satu hal lagi adalah proses pengiriman kita bisa aktifkan biasanya di dalam pilihan aplikasi untuk mengecek barang tersebut akan dikirim dari mana dan sekarang sudah sampai di mana satu hal lagi karena sekarang semakin banyak nih apalagi teman-teman semuanya menjelang 11-11 gitu ya atau hari before Christmas banyak sale nih di apalagi international e-commerce gitu ya nah jangan lupa bahwa akan ada pajak bea masuk terhadap barang-barang tertentu nah jadi harus dihitung juga nih nanti tiba-tiba kita biasanya dapat tagihan ke rumah dari forwarder gitu harus membayar pajak sejumlah tertentu dulu sebelum barang tersebut bisa diantarkan jadi dikalkulasikan bahwa terhadap barang-barang tertentu tetap akan ada bea pajak impor masuknya nah nextnya adalah pengembalian barang banyak e-commerce yang menceratkan cara-cara refund jadi sebelum bertransaksi apalagi kalau nilainya besar-besar dibaca dulu biasanya akan ada salah satu cara yang meminta apabila mau dilakukan refund itu di unboxing ketika unboxing harus divideokan nah karena dia takut barang tersebut kemudian mungkin ditukar dengan barang lain gitu ya jadi ketika kita membuka package package paket yang kita pesan itu biasanya dia minta divideokan untuk jaga-jaga aja apabila ternyata barangnya rusak nah kita mau refund kita sudah puja video ketika kita melakukan unboxing tersebut oke next perlindungan diri dari transaksi digital oke kalau tadi kita bicara dengan pembicara pemijara sebelumnya bahwa kita akan punya undang-undang perlindungan data pribadi gitu ya nah sekarang saya mau coba sampaikan secara hukum positif yang sudah berlaku di Indonesia sekarang ini seperti apa sih gitu ya bahwa kita punya undang-undang ITE tadi ya yang sudah diperbarui tahun 2016 dan kemudian kita punya juga undang-undang perlindungan konsumen yang diatur di undang-undang nomor 8 tahun 99 di samping beberapa perlindungan hukum terhadap konsumen yang bisa disusun oleh voluntary self-regulation nah next ke slide hak-hak konsumen sebenarnya kalau ditanya apa sih hak-hak konsumen ya kita sebagai konsumen itu mendapat perlindungannya harusnya seperti apa sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 99 sudah disarikan di sini antara lain ada atau di dalam pasal 5 pasal 21 pasal 27 pasal 33 yang antara lain adalah konsumen itu berhak dalam memilih barang dia berhak mendapatkan kualitas tertentu atas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsinya oke next kemudian hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi kalau sekarang kita membeli barang dan ternyata tidak sesuai itu kita berhak untuk mengajukan retur atau ganti rugi tapi tentu jangan lupa tadi ya syarat-syaratnya apa yang harus dilengkapi barangkali kadang tidak cukup hanya apa namanya bill aja gitu ya invoice aja tidak cukup tetapi ada yang mencarahkan tadi unboxing ketika kita buka paketnya kita harus videokan nah apalagi kemudian yang menjadi hak-hak konsumen adalah hak mendapatkan barang dan jasa yang sesuai jadi kalau memang barang ini ada cacat tertu gitu ya ada ada defect gitu itu harus dituliskan jadi tidak boleh kemudian itu menjadi informasi yang tersembunyi dan tidak tersampaikan kepada konsumen ketika dia memilih produknya oke hak atas kebenaran informasi seperti tadi ya kalau ada kecatatan harus diinformasikan dan hak pelayanan tanpa diskriminasi dinyatakan bahwa produsen tidak boleh menunjukkan pelayanan kepada siapa saja yang berbeda tentu semuanya harus sama dan memberikan pelayanan yang terbaik oke nextnya adalah perlindungan hukum dari transaksi digital sebenarnya kalau kemudian konsumen ini mengalami kerugian gitu ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebagai hak-haknya konsumen maka apa kemudian jalur-jalur yang dapat ditempuh oleh para konsumen ini yang pertama adalah melalui pengadilan yang kedua mengenai melalui laporan kepolisian dan yang ketiga adalah lembaga penyelesaian sengketa konsumen nextnya saya akan coba bahas kalau dia melalui pengadilan telah diatur di dalam undang-undang ITI khususnya pasal 38 dan pasal 45 seperti apa sistemnya bahwa semua transaksi yang menggunakan sistem elektronik atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian maka dapat diselesaikan sengketanya melalui peradilan yang peradilan umum barangkali prosesnya akan karena seperti gugatan biasa pada awalnya kita ngkat pengadilan negeri dulu kemudian bisa banding dan bisa kasasi lagi tetapi ada cara lain yaitu dengan cara BPSK dimana kalau kita bikin laporan di BPSK pemeriksaannya hanya satu tingkat sehingga dia tingkatnya final dan tidak terlalu panjang seperti apabila pemeriksaan perkara di pengadilan oke dan bisa juga dilakukan melalui laporan polisi bisa next slide next slide ini tadi yang saya sudah dijelaskan nah pada prinsipnya untuk penyelesaian sengketa konsumen memang diharapkan dapat diselesaikan dengan kesepakatan dimana pihak yang mengalami kerugian dapat meminta pihak pelaku usaha yang menyebabkan kerugian dan kemudian terjadi kesepakatan agar tidak panjang prosesnya gitu ya inilah yang diadopsi oleh ketentuan undang-undang perlindungan konsumen diharapkan penyelesaian sengketa konsumen itu terjadinya di luar pengadilan dan terjadi kesepakatan nah nextnya kalau ternyata kita mau membuat laporan kepolisian kemudian bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan gitu ya nah oke yang pertama adalah bagaimana kita langsung pergi ke kantor kepolisian yang terdekat jangan lupa untuk membawa bukti transfer dan juga print out rekening itu sebagai modal dasar kita ketika membuat laporan tentunya harus membawa kartu identitas dan kemudian menuju ke sentra pelayanan kepolisian terpadu disitu nanti kita akan diminta untuk menjelaskan bagaimana kronologis kejadian dan menunjukkan barang bukti lalu setelah diterima oleh SPKT akan dilanjutkan dengan proses penyelidikan sampai nanti para pelapor diminta untuk membuat berita acara pemeriksaan barangkali suka diminta juga sometimes ditambahkan dengan saksi-saksi dan apabila diperiksa memenuhi persyaratan untuk dinaikkan ke tingkat penyelidikan baik selanjutnya bisa bisa juga kalau misalnya pengen tahu cara-cara lebih lanjut atau kebingungan saya harus ke kator polisi yang di mana bisa juga mencoba telepon di call center Polri yang nomor aksesnya adalah 110 nanti disitu bisa juga meminta informasi bagaimana kemudian membuat laporan kepolisian terkait adanya cybercrime dengan banyaknya tindak pidana di bidang cyber ini sebenarnya apa sih kemudian yang menjadi kesulitan bagi para pihak kepolisian ini untuk melakukan penegakan hukum nah yang pertama adalah penentuan lokus delikti di mana sebenarnya tempat kejadian tindak pidana apakah kita ketika meneng akses atau yang bersangkutan di mana ketika dia melakukan percobaan penipuan gitu ya ketika transaksi tersebut tidak berhasil nah jadi itulah yang menjadi salah satu kendalanya dan yang kedua adalah tempus delektinya kapan terjadinya tidak pidana apakah pada saat kita terbiling melakukan suatu transaksi digital walaupun kita tidak melakukannya atau permasalahan yang lain adalah mengenai barang bukti kadang-kadang akan kesulitan melacak di mana letak manipulasi data yang terjadi karena adanya perubahan dari data palsu yang keasli selain halnya adalah memiliki karakteristik khusus yaitu sulit mendapatkan saksi di mana biasanya kalau orang bertransaknya digital hanya sendiri di hadapan laptop di depan gadgetnya sehingga biasanya akan sulit untuk menetapkan siapa saksi dalam kejadian tindak pidana tersebut hal lain adalah juga jurisdiksi di mana kewenangan suatu negara tentu barangkali bisa bentrok karena kalau transaksinya adalah e-commerce dengan perusahaan di luar negeri jurisdiksi juga akan sulit ditentukan kemudian dalam hal jurisdiksi sulit ditentukan tentu hukum mana yang berlaku juga akan menjadi salah satu kendala tersendiri dan yang terakhir adalah terbatasnya SDM dan peralatan penegak hukum untuk mengecek biasanya karena para pelaku ini canggih-canggih teknologinya sudah sangat high tech kemudian bisa melakukan cloning atau hal-hal lain yang belum dapat solusinya para penebak hukum ini di samping juga begitu banyaknya transaksi elektronik tadi dan resource dari SDM juga masih jumlahnya terbatas barangkali begitu Mbak Devi terima kasih atas kesempatan sharingnya nanti kalau ada yang mau didiskuskan lebih lanjut silahkan aja terima kasih banyak Mbak Doktor Muda Mbak Dea ini kita kok jadinya ngerasa waduh hukum itu ternyata sederhana ya dan juga apa namanya begitu Mbak menyampaikan kita jadi percaya diri untuk kalau ada hak-hak kita yang dilanggar untuk menunggu hukum karena mungkin terus terang banyak orang yang sering gak pede karena gak punya pengetahuan hukum yang cukup tapi kalau Mbak yang menerangkan luar biasa thank you so much Mbak thank you Mbak untuk itu saya ingin langsung apa namanya ini sudah banyak yang ingin menyerbu para pembicara yang super hebat ini silahkan nanti akan saya tampilkan di layar pertanyaan yang sudah muncul ini sudah 3.201 pertanyaan nih kayaknya luar biasa oke pertanyaan pertama dari Mas Alvin yang ditujukan langsung kepada Mbak Mutia Hafiz pertanyaannya adalah bagaimana cara mengurangi penyalahgunaan data pribadi sedangkan beberapa bidang tadinya seperti sosmed e-commerce dan lain-lain membutuhkan data pribadi mohon pencerahan Mbak Mutia oke sepertinya Mbak Mutia masih berkomunikasi baik pertanyaan berikutnya nanti kita simpan untuk Mbak Mutia kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya oke ini pertanyaannya dari Mas Junaidi kepada Mas Karania dan Mas Saputra pertanyaannya Pak mohon menjelaskan bahwa fenomena pembobolan bukan hal yang baru bahkan persoalan menangun dan dampaknya pun luar biasa apa sih yang harusnya atau dapat dilakukan agar para hacker bisa jerak mohon perkenanan Mas Karania nah ini karena pertanyaannya susah jadi biar dijawab sama Kresna nih biar Kresna gak nganggur silahkan Kresna ini Kresna soalnya jagonya nih dia penjaga gawang security di Ovo silahkan Kresna ya terima kasih Pak Kar izin menjawab boleh di show lagi mungkin pertanyaannya yang tadi Wah terima kasih nih Ovo turun gunung nih semua pakarnya nih the genius behind Ovo Mbak Devi ya terima kasih kalau dari sisi user sisi pengguna layanan keuangan digital baik itu payment ataupun financial transaction lainnya hal yang simple yang dapat kita lakukan adalah turut berpartisipasi menjaga data pribadi masing-masing nah simpelnya dapat melakukan dengan menggunakan yang sudah di tempat kami kami terapkan yaitu contohnya multifactor authentication jadi selain menggunakan username dan password disitu juga bisa menambahkan additional layer atau security measure seperti penggunaan pin ataupun password ataupun facial recognition apabila device yang digunakan support fitur tersebut nah kemudian untuk mungkin dari sisi hukum ya mungkin bisa menjawab lebih lanjut terkait efek cerah terhadap para kriminal ataupun hacker di dalam kasus ini kemudian dari penyedia platform layanan keuangan digital kami juga telah melakukan enforcement dalam hal information security awareness jadi memberikan pelatihan ataupun pembinaan memberikan advice terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melindungi keamanan informasi karena keamanan informasi merupakan crown jewels atau aset yang seharus sangat kita jaga dan apapun security practices praktik security yang telah kami terapkan tidak dapat menjadi sangat efektif apabila human dari sisi people tidak turut berpartisipasi dalam melakukan tanggung jawab melindungi keamanan informasi tersebut kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan ada tambahan mungkin pakar mungkin sedikit tambahannya yang pertama memang saya kira karena itu kami sangat mendukung upaya pemerintah DPR karena memang seperti yang tadi sudah saya sampaikan kelihatannya memang kita pertama kita harus lebih keras melakukan law enforcement terhadap para pelaku ini yang memang gini maksudnya kalau kita lihat dalam beberapa kejadian terakhir seperti yang tadi saya sampaikan itu yang menjadi ironis adalah kadang-kadang praktek tersebut dilakukan secara sangat telanjang jadi misalnya seperti yang tadi saya sampaikan itu sudah menjadi rahasia umum di kalangan perbankan di kalangan dunia keuangan bahwa ada satu daerah dimana memang ada mafia cyber kurang lebih begitu kemudian yang kedua misalnya dalam beberapa kasus yang menghantam perusahaan-perusahaan teknologi Indonesia itu kan juga diperjualbelikan di social media gitu ya dan itu kan sebetulnya identitasnya jelas gitu itu sebetulnya mudah sekali tuh di track karena saya kira dalam banyak kasus para pelaku peretas ini belum secanggih apa yang kita lihat di luar gitu ya nah tetapi memang saya kira mungkin perlu ada penguatan-penguatan di sisi para penegak hukum kita gitu mungkin di kepolisian kejaksaan gitu ya supaya jenis kejahatan baru ini bisa segera mereka apa tangani dengan lebih tegas gitu itu yang pertama kemudian yang kedua kalau kita lihat fenomen yang terjadi di luar ya nanti kresna saya kira lebih tahu itu menarik sih karena biasanya ada hacker yang sebetulnya dan itu juga terus terang misalnya di perusahaan teknologi dilakukan dan itu best practice lah di dunia security tentu kita harus membedakan ada para peretas yang memang punya niat kriminal kemudian punya niat bahkan cyber terorism gitu kan kalau itu tentu sudah tidak ada ampun lah kalau itu memang harus negara yang bergerak nah tetapi di sisi lain ada sebuah mekanisme lain yang sebetulnya ada banyak peretas bahkan sudah ada komunitasnya gitu ya yang sebetulnya mereka bertujuan ingin justru mencoba menemukan mengidentifikasi berbagai security holes di berbagai platform gitu nah sebetulnya kelompok peretas yang seperti ini sebetulnya sangat bermanfaat gitu bukan hanya buat perusahaan-perusahaan teknologi tetapi juga untuk government nah kita lihat di negara lain seperti FBI dan lain sebagainya bahkan juga banyak kalau kita lihat gitu ya mereka merekrut para hackers ini karena mereka lah yang sebetulnya bisa meng-counter hacker-hacker lain yang punya apa punya niat punya motivasi kriminal dan bahkan terorism itu ya di Indonesia juga sudah sangat populer kita mengenal ada yang namanya bounty system gitu ya jadi kita membuka diri terhadap apa terhadap para engineers yang punya kemampuan untuk melakukan apa sistem hacking tujuannya adalah bukan membobol tapi untuk memperlihatkan berbagai dan menemukan berbagai lubang security di berbagai platform dan kemudian kita bekerja sama dan dengan demikian platform-platform teknologi Indonesia bisa terus memperbaiki dan meningkatkan level dari security-nya mungkin kita kemikian Mbak Dea yang bisa saya sampaikan Mbak Devi terima kasih terima kasih Mas jadi teman-teman apa namanya ternyata ada dua tipologi hacker ya yang memang punya niat jahat gitu ya tapi juga ada apa namanya yang memang justru menjadi bagian dari ekosistem digital kita justru membutuhkan mereka karena ini adalah bagian dari upaya mengetes sejauh mana sistem kamarnya ini dimiliki sebuah institusi nah injinkan saya untuk melanjutkan lagi silahkan pertanyaan berikutnya oke dari Mas Safi kepada Mbak Dea langkah-langkah upaya hukum seperti apa jika laporan ke kepolisian tidak ditanggapi dan tidak diselidiki oleh kepolisian terkait laporan konsumen yang telah dirugikan oleh penjual dikarenakan dugaan penipuan mohon pencerahannya Mbak Dea oke makasih Mbak Dea terima kasih pertanyaannya Mas M. Safi sebagai pelapor kita mempunyai hak untuk meminta keterangan sampai dengan tahapan mana kemudian laporannya kita biasanya nanti ketika kita membuat surat pertanyaan pihak kepolisian akan membuat surat perkembangan perkara laporan perkembangan perkara gitu ya jadi nanti biasanya kita akan menerima surat tersebut sudah sampai dimana sudah berapa saksi yang diperiksa atau kemudian yang paling umum untuk dilakukan pertama kali apabila transaksi kejahatan cyber adalah blocking account kemudian account tempat kita mentransfer sejumlah uang tertentu atau membayarkan uang tertentu tadi akan di block oleh pihak kepolisian nanti dari situ bisa kelihatan biasanya polisi sudah melakukan apa dan kemudian kita mendapatkan laporannya seperti apa tapi umumnya kalau transaksinya memang tidak terlalu ribet pembuktiannya itu mudah sekali untuk kemudian accountnya di block terus kita berdasarkan laporan polisi yang kita dapatkan itu kita pergi ke bank kemudian sama bank biasanya bisa kembali jadi tidak semua harus ke kepolisian ya Mbak tetap tetap harus ke kepolisian jadi setelah kita dapat surat dari kepolisian kita bawa ke bank biasanya itu menjadi dasar untuk bank melakukan block dan kemudian bisa melakukan pengembalian tapi kita tetap harus pergi ke kantor polisi sebelum kita ke bank oke Mbak bocorannya biasanya ini berapa lama sini biar teman-teman mungkin biar pede untuk lapor ke polisi karena takutnya aduh padahal duitnya cuma berapa gitu ya dari pengalaman teman-teman ini tapi kelasnya adalah online shopping yang tidak terlalu besar gitu ya nilainya gak lama karena biasanya transaksi mereka kan tergantung sekali gitu ya dengan si rekening-rekening ini nah ini biasanya yang kemudian yaudah ketika dikembalikan yang penting dia bisa buka blokirnya karena kalau enggak kan transaksi cukup besar nilai yang ada di situ mereka gak bisa pakai cuman nah mungkin pakarannya bisa kabarin kita juga nih ceritanya karena banyak teman-teman juga yang kemudian sekarang transaksinya tuh transfernya ke rekening OVO nah kemudian kan berbeda kemudian ya penyelesaiannya kalau ke rekening OVO tuh bagaimana mungkin pakarannya justru yang bisa jawab Mbak ini langsung di apa namanya smash ke Pak Aranya silahkan Pak mumpung ada yang bucakan ya Mbak langsung di todong ibu lawyer ini ya jadi saya kira memang kalau di OVO kami apa ya sangat concern terhadap apa namanya berbagai keluhan dari pelanggan karena itu memang kalau di OVO silahkan kalau misalnya memang ada pertanyaan atau ada concern terhadap transaksinya itu selalu kami prioritaskan gitu Mbak jadi insya Allah mudah-mudahan selalu ada solusinya gitu ya sepanjang tentu saja bahwa itu memang data-datanya dan lain sebagainya memang menunjang gitu saya kira demikian Mbak wah ini jadi menarik nih tadi catatan dari Mbak Dea dan juga Mas sekarangnya bahwa teman-teman mohon saya dikoreksi tapi jadi kalau melakukan transaksi di online shopping yang memang apa namanya terpercaya itu akan lebih mudah terbantu karena memang ada sistem dimana nanti kepolisian juga bisa meminta misalnya untuk memblokir tapi bayangkan kalau teman-teman mah langsung apa namanya transaksi antara person to person mungkin itu akan lebih sulit karena bagaimana mungkin kita meminta pertanggung jawaban person to person yang identitasnya menunjukkan dia perempuan padahal dia laki-laki misalnya jadi mungkin tadi salah satu pesan penting dari Mbak Dea adalah silahkan kalau mantrasaksi itu yang ke yang resmi teman-teman yang formal kayak OVO jangan ke yang lain kira-kira demikian oke pelajaran berikutnya ini kita segera menanti melalui pertanyaan dari teman-teman sendiri ini akan jadi pelajaran buat kita semua silahkan pertanyaan berikutnya dari Sinta Mas Ka ini ada pertanyaan bagaimana komitmen OVO dalam melindungi data digital konsumen artinya gini mungkin kita pengen dengar langsung nih mumpung dari suhunya trik-trik apa apakah misalnya dalam sehari itu dalam 24 jam OVO itu akan selalu mengganti passwordnya sendiri password institusinya itu 6 kali sehari melebihi minum obat misalnya atau apa sehingga kemudian kami ini para konsumen yakin bahwa wah kalau pakai OVO pasti saya bisa hidup tenang aman dan lancar nah ini karena susah lagi saya lempar ke Kresna lagi mungkin Kresna bisa dijelaskan bagaimana secara umum security apa ya upaya kita terus apa ya meningkatkan security sistem kita silahkan terima kasih atas pertanyaannya izin menjawab jadi ada kita ada beberapa security pillar ya yang pertama nah ini boleh jadi biar lebih jelas kita ada pertama namanya pillar security standar keamanan informasi nah disini kami implement policies dan juga prosedur ya jadi kebijakan dan SOP yang meng-govern mengatur tata kelola dan juga teknis keamanan informasi yang di dalamnya pada prakteknya akan kita lakukan audit secara berkala audit disini ada dua juga dari sisi tata kelola dan teknis teknisnya bisa berupa dari pihak independen baik internal maupun eksternal dan juga yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Karania kita ada namanya bounty program untuk mendapatkan fresh fresh perspektif ya dari dari apa namanya dari pihak luar terkait kerontanan dan juga celah keamanan informasi yang mungkin ada dari sisi OVO kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya bagaimana kami melakukan identifikasi hingga proses pemulihan terhadap suatu insiden yang mungkin terjadi dari sisi OVO ataupun dari sisi partner OVO dan yang tidak kalah pentingnya yaitu standar pelindungan data pribadi nah dalam implementasi perlindungan data pribadi kami mengacu kepada applicable regulasi dan juga best practice yang berlaku baik Indonesia maupun secara global dan yang terakhir information security awareness program dan training disini diberlakukan untuk meningkatkan kesadaran customer user ataupun employee dari OVO terhadap pentingnya prinsip-prinsip perlindungan data pribadi ataupun kamar informasi yang datanya kami kelola setiap saat setiap hari kemudian dalam program dan training disini juga seperti yang telah disampaikan di dalamnya kami ada customer complaint handling yang dimana seperti mungkin concern dari Bapak Ibu sebelumnya yang sudah disampaikan di pertanyaan dapat kami handle melalui customer complaint team kami seperti itu kurang lebih security pillar yang melindungi both kedua belah pihak baik organisasi dan juga konsumen mungkin ada pertanyaan spesifik selanjutnya wah ini sih oke ya jadi ibaratnya baju itu lima lapis gitu ya jadi apa namanya mudah-mudahan gak akan mudah gitu untuk ditebus oleh berbagai cuaca yang siap menghadang di dunia digital thank you so much apa namanya izinkan saya kembali membuka pertanyaan bagi peserta ah ini kepada wakil rakyat kita yang terhormat Mbak Mutia dari Muhammad Alvin Mbak bolehkah kami diberikan informasi bagaimana caranya mengurangi penyalahgunaan data pribadi sedangkan dalam beberapa bidang seperti sosmed e-commerce dan lain-lain memang selalu memintas kita untuk memberikan data pribadi kita jadi kita seperti kaset rusak yang selalu setiap hari selalu copy paste KTP copy paste nomor ABCDE dan itu membuat tanpa kita sadar sebenarnya membuat kita menjadi semakin mudah terekspos pada penyalahgunaan data oleh orang lain mohon masukkan Mbak Mutia langsung dijawab ya Mbak ya ya memang dilematis ya sekarang karena banyak sekali platform-platform yang meminta kita untuk mengisi apa tadi namanya data-data pribadi seperti nomor KTP dan lain-lain yang memang amat mengganggu jadi kalau saran saya kadang-kadang nih soalnya Mbak sebetulnya itu aplikasi nggak perlu-perlu banget gitu nggak terlalu perlu diikuti kadang-kadang ini misalnya kuis gitu ya ataupun apa ya hal-hal yang mungkin tidak terlalu perlu untuk dimasuki yang meminta data pribadi itu pertama jangan sama sekali tidak usah kalau perlu karena biasanya kalau misalnya sudah dalam perusahaan-perusahaan skala besar itu memang compliance terhadap perlindungan data pribadi konsumennya lebih baik gitu jadi akan dengan sendirinya lebih terjaga tapi kalau kita secara random dengan apa saya takut salah nih ngomongnya karena kita juga ingin mendorong platform-platform baru untuk hadir di negeri ini tapi kadang-kadang kita bisa bedain kok mana yang kira-kira apa terpercaya mana yang agak-agak masal itu jangan sama sekali meskipun mungkin seru untuk sesaat dia menampilkan puis terus yang melihat prediksi kita orangnya seperti apa muka kita nanti dalam 20 tahun ke depan seperti apa dan lain-lain itu kalau misalnya tidak terlalu penting gak usah diikuti tapi pada dasarnya memang Mas Alvin akan sulit untuk membiarkan teman-teman untuk menjaga data pribadinya tanpa dibarengi aturan makanya tadi saya sampaikan bahwa Depan dan pemerintah juga sedang membuat regulasi-regulasinya standar seperti apa yang harus diikuti oleh perusahaan-perusahaan dan lain-lain tapi paling tidak untuk pengguna seperti Mas Alvin dan teman-teman mungkin ya untuk lebih berhati-hati sekali lagi sangat selektif dalam menggunakan atau memberikan data pribadinya ingatlah bahwa social media itu sangat luas jadi ada banyak tempat-tempat lain yang mungkin tidak memerlukan atau tidak meminta-minta data kita secara eksesif gitu ya itu mungkin dari saya Mbak nah teman-teman ini menarik tadi dari Mbak Mutian ini benar-benar praktis karena memang seringkali banyak godaan dari aplikasi-aplikasi baru dari mulai mempermuluk wajah atau tadi memprediksi masa depan jodohkan dengan si A itu memang luar biasa dan perlu diperhatikan ketika teman-teman bersiap masuk atau menggunakan aplikasi itu ada hal yang harus dipertukarkan yaitu data Anda nah ini yang tadi sangat diharapkan oleh Mbak Mutia untuk kita pilih-pilih betul lah yakin hanya cuman ingin mempoles wajah agar kelihatan keren di medsos tapi kemudian masa depan kita yang dipertaruhkan karena data kita yang diberikan di sana baik berikutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya oke ini lagi-lagi untuk Mbak Mutia dari Reza ketika data kita dipergunakan untuk pencemaran nama baik apa yang bisa kita lakukan Mbak Mutia mohon arahan ya ada sih memang ya undang-undang ITE yang mengatur mengenai pencemaran nama baik Mas Reza namun demikian kalau saya nih secara pribadi saya kan juga paham bahwa di dunia media apalagi kalau politisi sih memang udah udah wajar dan seringkali bahkan sebelum saya jadi politisi sering mendapatkan apa misalnya hoax berita hoax yang bisa kita anggap mencemarkan nama baik kita tapi saya sendiri ada toleransi bagi mereka kalau saya nggak terlalu terganggu toh pada akhirnya masyarakat tahu kita orangnya seperti apa jadi jangan setiap menurut saya meskipun undang-undangnya ada untuk melindungi kita sebagai konsumen pengguna internet tapi jangan ketika merasa tercemar sedikit kemudian kita langsung melaporkan gitu ya walaupun sekali lagi kita sudah buatkan jalurnya jadi menurut saya kalau bisa pendekatan personal dialogis apalagi kalau itu terkait dengan orang yang kita kenal gitu ya silahkan bisa dihubungi dilarang atau melalui platform yang kita report dan lain-lain baru kemudian melapor kepada penegak hukum karena menurut saya di ranah ini meskipun hukum harus ditegakkan dan kita harus buat rambu-rambunya sekali lagi tapi penyelesaian-penyelesaian secara hukum kemudian menjadi tidak terlampau apa namanya efektif untuk kemudian membuat hoax itu berkurang dengan drastis menurut saya yang paling utama adalah literasi digital makanya tadi kita sampaikan dan memberitahu kawan memberitahu orang yang salah itu bagian dari literasi digital menurut saya jadi itu memang pasti kita ter tempted gitu ya kita tergoda untuk kemudian melaporkan polisi gitu misalnya tapi menurut saya itu tidak menjadi solusi yang kita dorong untuk dilakukan oleh orang-orang kecuali kalau memang sudah amat sangat terganggu dan sudah berupa apa pencemaran yang kemudian mengancam keselamatan orang tersebut dan lain-lain ini sharing sebagai pribadi juga ya mbak ya jadi kalau sebagai wakil rakyat ya itu tadi saya sampaikan bahwa kita sudah buatkan koridornya untuk pelaporan oke wah ini memang kita terima kasih tentu saja atas kerja keras kerja ikhlasnya teman-teman di DPR menyusun legislasi sehingga kita punya alat kalau kita ingin membuat orang lain jerah ketika melakukan fitnes fitnah sembarangan terhadap diri kita atau produk kita misalnya nah tapi menarik kalau tadi mbak Mutia kalau bisa kita menemukan jalan kearifan lokal kita dengan dialog musyawah betul nah tapi mbak kalau sekiranya ini sudah zona merah nah ini saya justru mau lempar ke mbak Dea nih sebagai pakar hukum kalau sudah merah betul tadi seperti yang disampaikan oleh mbak Mutia bahwa bahkan sudah mengancam keselamatan kita apa namanya kehormatan keluarga kita kira-kira yang paling cepat mbak ekspres deh hukum nih kita kan suka gak sabar nih ya itu gimana ya mbak Dea kira-kira apa yang bisa mbak Dea tipsnya untuk hal ini mbak saya rasa mungkin cara paling efektif dengan membuat laporan polisi ya cuman barangkali mungkin begini harus dicermati juga bahwa tadi sumber daya kepolisian kita juga kan tidak terlalu banyak sehingga perlu dipilih-pilih kalau memang sudah sangat-sangat mengancam ya baru dibuatkan laporan satu hal lagi mungkin yang harus disadari adalah begini kita tetap harus menjaga memproteksi diri kita dulu gitu ya sama seperti mungkin analoginya adalah kita kalau mengunci pintu itu rumah tetap kita walaupun di luar ada polisi gitu ya bahkan di rumah mungkin kita punya buldog punya anjing galak gitu ya di depan rumah tapi kita tetap harus mengunci pintu dalam artian apa sebelum kita kemudian merasa bahwa sudah ada pencemaran nama baik kita juga jangan terlalu mengumbar data yang semestinya tidak tidak perlu kita share gitu ya sehingga tidak mengundang si tamu tidak diundang tersebut untuk melakukan hal-hal yang apa namanya kemudian breach our privacy gitu jadi analoginya itu kalau misalnya kita tahu di luar sana ada polisi ada anjing galak pun kita tetap harus mengunci pintu rumah kita sehingga keamanan itu sebenarnya tetap ada pada kita gitu jadi misalnya gini loh mbak kalau misalnya hoax-hoax nya itu cenderung larinya kepada lifestyle dan gaya hidup seseorang nah itu kan sesuatu hal yang sensitif dan membuat orang lain menjadi iri gitu ya menjadi ingin menjelekan gitu nah balik lagi kepada kita bahwa kita yang harus mensortir nih data kalau kita tidak ingin jangan mengundang gitu intinya jangan kita share yang terlalu banyak sehingga mengundang orang lain untuk melakukan kejahatan kepada kita mungkin tipsnya itu mbak Devi baik thank you so much mbak Dea untuk apa namanya refleksi bukan pijat ya teman-teman tapi refleksi apa namanya agar kita juga melihat diri kita bahwa kita sebenarnya yang paling bertanggung jawab terhadap keamanan diri kita dan keluarga kita jadi mari sama-sama kita menggembok apa diri kita memproteksi diri kita dari hal-hal yang mungkin justru membuka peluang bagi orang lain yang tadinya mungkin tidak niat untuk berbuat jahat untuk melakukan sesuatu yang kontraproduktif bagi diri kita bahkan untuk masyarakat kita bersyukur sudah ada Pak Karenia dengan produk dan institusinya yang berkomitmen teguh untuk menjaga keamanan privasi sekaligus melancarkan praktek ekonomi nasional juga sudah ada wakil rakyat kita Mbak Mudi Hafiz yang lagi-lagi akan selalu setia menjadi suara dan menyampaikan hasrat dan aspirasi kita semua ditambah lagi ada pakar-pakar hukum yang ciamik yang pasti juga akan siap membantu warga memperjuangkan kalau seandainya kemerdekaan kebebasan itu dilanggar melalui jalan-jalan pidana yang tentu saja tidak tepat saya tidak punya kemampuan untuk bisa merangkum semua pernyataan dan informasi yang luar biasa dari para pembicara saya hanya akan menutup dengan pantun juga kalau tadi membuka dengan pantun sudah mahir menanam janda monstera di pekarangan tidak lupa menikmati drama Korea terima kasih kepada para pembicara yang telah mencerahkan pikiran tentang keamanan digital teman-teman semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat yang besar jangan lupa di daftar hadir dengan nama yang tepat jangan nama palsu kalau memang mengharapkan untuk bisa mendapatkan ijazah tanda kutip dari cyberkreasi berupa sertifikat nah ini panduannya link survei hanya akan dibuka sampai pukul 23.59 jika ada pertanyaan lebih lanjut silahkan ke cyberkreasi at gmail.com termasuk kalau ada pembicara pembicara-pembicara tadi yang masih menarik perhatian teman-teman untuk lebih dalam bertanya silahkan juga masukkan ke cyberkreasi at gmail.com demikian dari kami kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya bila ada hal yang kurang berkenan sampai jumpa lagi salam sehat dan salam bahagia terima kasih mas Karenia terima kasih mohon pamit terima kasih terima kasih terima kasih mbak Dea terima kasih